Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ini pertanyaan cukup bagus Saya bahwa namanya keamanan keteriban masyarakat itu Mutlak menjadikan kebutuhan manusia Sejak manusia dikandung sampai manusia masuk ke liang kubur Rasa aman itu perlu kita pertahankan karena kebutuhan Lanjutnya berkaitan dengan masalah Harkam Timmas, pemeliharaan keamanan keteriban masyarakat Ini regulasi kan sudah jelas Sesara umum pasal 30 Undang-undang dasar penelitman Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban Untuk ikut serta dalam bela negara Tapi karena kita heterogen Ada aparat yang diberikan kewenangan Oleh undang-undang Berdasarkan undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Bahwa Polri dalam melaksanakan tugas Untuk menjaga Harkam Timmas itu Dibantu oleh Selamatkan Kewakarsa Atau perangkat-perangkat air Dalam konteks kita memelihara Harkam Timmas Perlu kita adanya Sedang-sedang kita Antara Masyarakat Dengan Polri Dengan TNI dan sebagainya Keberadaan Polri Maupun aparat yang lainnya Sangat ditunggu-tunggu oleh kita Artinya Bagaimana menciptakan komitiman Karena apalagi yang namanya Di tempat umum Tempat hiburan Ya tidak sedikitlah terjadi Permasalahan-permasalahan Pelanggaran-pelanggaran Nah dengan hadirnya polisi Itu namanya polis hajar Dimana ada masalah Di situ harus hadir Kita cukup berterima kasih Ketika orang sipi Dibenturkan masalah Dalam rangka Menciptakan Kamtimas disini Karena itu tadi Kemenangan dan sebagainya Nah kalau polisi Punya kemenangan Untuk Memelihara Artinya Biasa Apa dengan Undang-undang yang ada Polisi Mempunyai kewajibat Untuk memperiksa KTP Angkat Nah Memperiksa Ada di Bapak Terdipu Sementara untuk Pasar Kita bisa Ini cukup melapalkan Itu juga Kalau seandainya terpaksa Pada saat tertangkap tangan Masyarakat bisa Melakukan Tapi dengan batas-batas Terdipu Makanya kita juga Mengharapkan Ada Integrasi Kinergitas Sementara Semua Lapisan masyarakat Dengan Aparat perangkap Tidak aman Tidak aman Bahu-membahu Untuk Melakukan upaya-upaya Bagaimana Satu tempat Adanya Rasa aman Dan Sementara Taman Nyaman Dan Itulah disitu Barangkali Tidak aman Saya katakan Aman Tapi Kadang-kadang Manusia Surah rupa Ya Karena terpengaruh Mungkin Tidak Terkontaminasi Dengan HH yang dapat Memabukan Nah sebagainya Sehingga Hilang kesadarannya Yang penting Bagaimana Menurut hati dia Tapi kan Tidak seperti itu Justru dengan Undang-undang ini Mengatur Tentang HH yang Ketika Dengan Kehidupan kita Jadi sekali lagi Saya harap Pak Limbo Kita harus Menjaga Keamanan Ketiliran masyarakat Pada dirinya Sendiri Lingkungan Pribadinya Lingkungan Di mana kita tinggal Dan sebagainya Agar PPKR Tercipta Dengan baik Apa itu PPKR Tata Tercipta Pak Haria Kalau itu Sudah Tercipta Insya Allah Barangkali Kita akan Tenang Dan nyaman Tinggal Nunggu Kesadaran Semua orang Itu Yang perlu Saya sampaikan Dalam rangka Bagaimana Upaya Menciptakan Keamanan Kebedaan Masyarakat Siap Terima kasih Bapak Haji Yono Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati